Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran semua yang peserta webinar ini. Kita dari Hartologi Cardiovascular Center ingin menyampaikan beberapa hal dalam bidang penyakit jantung, hari ini fokus ke aritmia ventricle dan kematian jantung mendadak. Kita sudah hadir di sini, dua pembicara yang pasti sudah banyak yang kenal. Yang satu adalah Dr. Sunu Budira Harjo, dan yang kedua adalah Toto Faris Basalama. Dr. Sunu Budira Harjo adalah dokter di Hartologi Cardiovascular Center dan juga staf di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Aritmia. Selain sebagai staf di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Dr. Sunu Budira Harjo adalah full-time dokter di Rumah Sakit Hartologi Cardiovascular Center yang akan buka akhir bulan Juli ini di Saharjo di Brawijaya. Dr. Sunu akan membawakan topik kentung aritmia dan cara penanganannya, atau manajemen strategis. Tanpa panjang lebar, saya juga nanti akan memperkenalkan Dr. Faris juga, tapi kita langsung ke Dr. Sunu dulu yang akan membawakan topik tadi. Silahkan Dr. Sunu. Terima kasih, Dr. Diki. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin untuk bisa sharing? Ya. Oke. Sejauh sekalian setan air yang mengikuti webinar Hartologi Cardiovascular Center pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan topik Ventricular Aritmia Management Strategies. Tidak ada yang perlu saya disclose. Dan sejauh sekalian, saya mendapat informasi dari Panitia bahwa peserta pada webinar pada pagi hari ini terdiri dari teman-teman sejauh jeneral practitioner dan juga beberapa spesialis. sehingga saya mencoba untuk menyajikan dalam perspektif kedua sejauh tersebut. Baik, saya mulai dengan yang disebut dengan Ventricular Aritmia. Nah, itu rangenya dari Ventricular Premature Complex seperti ini. Jadi kadang pasien datang ke kita dengan keluhan darah tidak nyaman atau bahkan tidak ada keluhan sama sekali, baik di poliklinik maupun di unit kawadarurat. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan EKG, kita melihat bahwa ada Extrabid atau Ventricular Premature Complex. Tetapi pada saat yang lain, kita juga bisa mendapatkan pasien yang datang dengan rekaman ekage seperti ini, yaitu Ventricular Fibrillation, yang tentu ini membahayakan jiwa pasien tersebut. Nah, range yang dari asimptomatis sampai ke yang bisa menimbulkan seharian kardiak-kardiak ini semuanya tercakup dalam Ventricular Aritmia. Kalau kita lihat data epidemiologi, terlihat bahwa pada pasien yang mengalami Ventricular Tachycardia, kita lihat di sini, dia mempunyai risiko yang paling tinggi untuk terjadinya insiden sudden cardiac death, yaitu 30% of the group. Jadi ini paling tinggi. Dan di antara mereka yang mengalami sudden cardiac death, nanti Dr. Faris tentu akan menjelaskan lebih detail mengenai sudden cardiac death, tapi kita lihat bahwa penyebab terbanyak dari sudden cardiac death tersebut terlihat pada gambar berikut. 62% atau proporsi terbesar adalah pasien dengan Ventricular Tachycardia, kemudian 8% Ventricular Fibrillation, dan Torsada Poang 13% yang semuanya masuk di dalam Ventricular Aritmia. Dan hanya 17% pasien dengan bradycardia. Pada kesempatan ini, saya mengutip terutama dari tiga referensi ini, jadi guideline dari AHA-ACC, kemudian team management of the Ventricular Tachycardia patients, dan juga treatment of Ventricular Aritmia, what's new. Tentu ada beberapa referensi lain tambahan, tapi yang utama kalau saya sekalian mau mencari, bisa melihat pada ketiga referensi berikut. Untuk menyamakan persepsi, selain PVC tadi, Ventricular Tachycardia itu diklasifisikan sebagai berikut, yaitu ada yang disebut dengan sustain, itu ketika lebih dari 30 detik, non-sustained, itu lebih dari 3 bit, kemudian monomorphic, itu kalau stable single QRS morphology, from bit to bit, polymorphic, ketika ada changing atau multiform QRS morphology, dan bidireksional, seperti ini, jadi fitur dengan bit to bit alternation in QRS frontal plane axis. Selain itu, kita melihat juga adanya Torx Sarderpong, jadi gambarannya khas seperti ini, kemudian Ventricular Flutter, jadi ini juga very rapid dan sangat mengancam jiwa, dan tentu yang paling berbahaya adalah Ventricular Fibrillation. So, sekalian, ini adalah framework atau algoritma yang dipropos oleh banyak organisasi profesi bagaimana kita menangani pasien dengan Ventricular Arrhythmia atau Ventricular Tachycardia. Yang pertama, kita harus melihat apakah pasien tersebut mempunyai struktur jantung yang normal, atau dia memang mempunyai underlying structural heart disease. Ini hal pertama yang harus kita pikirkan. Ketika dia mempunyai struktur jantung yang normal, maka kita harus melihat apakah VT atau Ventricular Arrhythmia merupakan Ventricular Arrhythmia yang idiopathic atau dia merupakan Primary Arrhythmic Syndrome yang nanti akan secara luas akan dijelaskan oleh Dr. Faris. Untuk mengenal yang idiopathic VT ini, maka kita harus memahami morfologi dari Ventricular Tachycardia-nya. Jadi, yang mana yang disebut dengan Outtrack VT, mana yang disebut dengan Fasiclar VT, mana yang disebut dengan Papillary Massal VT. Sementara itu, yang VT karena underlying structural heart disease itu bisa disebabkan oleh ischemic kardio-mepati maupun non-ischemic kardio-mepati yang terdiri dari beberapa penyakit berikut. Tetapi kadang-kadang kita sebelum bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut, kadang-kadang kita masih bingung. Sebenarnya pasien EKG pasien ini, yang wide complex tachycardia itu VT atau bukan VT? Nah, ini langkah pertama yang kita juga harus pahami bersama. Jadi, apakah wide complex tachycardia yang dialihim oleh pasien itu VT atau bukan VT? Ada banyak algoritma, ada banyak metode yang dipropos dan dipublikasikan untuk kita bisa bersama-sama mempelajari dan memilahkan differential diagnosis antara VT atau SVT dengan aberance, atau AF dengan pre-existasi, atau pacing yang semuanya menunjukkan wide complex tachycardia. Ada banyak. tetapi tentu ini tidak dalam forum ini kita akan menyajikan secara detail. Saya akan memberikan dua contoh. Misalnya pada pasien ini, kita melihat GCC adalah wide complex tachycardia. Jadi, tachycardia jelas karena ratenya di atas 100, dan wide complex karena GRS durasinya di atas 120 milisecond. Nah, bagaimana kita mengertai apakah ini adalah VT atau bukan VT? Salah satu metode yang sensitif untuk melihatnya adalah morfologinya apa. Kalau kita melihat di sini di V1, di sini menunjukkan morfologi live bundle branch block. Dan sayangnya di V6-nya, ini bukan morfologi live bundle branch block yang tipikal. Ketika morfologinya tipikal, live bundle branch block dengan V1-nya negatif dan V6 seperti gambar yang ada di sini, maka kemungkinan besar, kemungkinan adalah SVT. Tetapi kalau pada gambaran EKG seperti ini, gambaran V6-nya jelas berbeda, maka mungkin ini bukan suatu SVT, tetapi mungkin suatu ventricular tachycardia. Ini gambaran yang lain juga white complex tachycardia. Tetapi kita melihat di sini adalah adanya irregularitas dari RR interval. Kita melihat ini lebih panjang, lebih pendek, dan seterusnya ini lebih panjang lagi. Dan juga kita melihat adanya gambaran pre-eksitasi. Selain itu, kalau kita mau melihat gambaran morfologinya juga right bundle branch block yang atipikal, maka ini jelas bukan suatu SVT. Tetapi adanya irregularitas dan adanya pre-eksitasi, ini menunjukkan bahwa ini juga bukan VT, karena VT umumnya adalah reguler. Jadi ini adalah AF dengan pre-eksitasi. Ini harus kita pahami bersama, dan saya kira ada banyak event yang bisa kita ikuti untuk bisa membedakan berbagai jenis white complex tachycardia. Dan berbagai algoritma tadi, kita bisa melihat bahwa yang paling sensitif adalah morfologi, tetapi yang paling spesifik adalah airwave peak time. Kita melanjutkan dengan algoritma bagaimana menangani pasien dengan VT. Setelah kita tahu bahwa pasien tersebut memang diagnosis EKG-nya merupakan VT. Ketika kita sudah memastikan bahwa, saya kembali ke sini, apakah dia structure in normal heart? Kita harus mengeksplorasi dengan berbagai pemeriksaan yang umum kita lakukan sebagai seorang klinisi, yaitu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga tentu melihat gambaran EKG-nya. Tetapi sering kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemeriksaan ini saja, sehingga kita perlu bekerjasama dengan tim yang sejawat dari imaging misalnya, pemeriksaan echo, apakah ada gangguan kontraktilitas atau katup, dan juga kadang kita perlu dilakukan MRI. Semua ini untuk memastikan apakah kondisi jantung pasien tersebut normal atau tidak. Ini juga guideline dari EHRA dan HRS yang menunjukkan bahwa ketika pasien dengan VT, kita harus memastikan ada tidaknya structural heart disease dan ada tidaknya, dan structural heart disease-nya present atau absent. Dan tentu kita akan melihat nanti kalau munculnya sebagai suatu VT atau PVC tadi, kita harus elaborasi selain dengan pemeriksaan imaging, kita juga harus melihat pemeriksaan halter monitoring untuk melihat PVC burden-nya. Umumnya kalau di atas 10 ribu atau 10 persen per 24 jam, maka kita harus melakukan tata laksana atau treat PVC tersebut. bisa dengan medical treatment, maupun kalau misalnya refractory atau tidak bisa hilang dengan medical treatment, kita bisa melakukan tindakan katheter tablasi. Ini kembali dari author yang lain yang juga menyajikan hal yang sama. Jadi kalau dia structural in normal heart, kemudian ada PVC atau non-sustent fit-nya disertai dengan LV dysfunctions, maka lebih disarankan dilakukan katheter tablasi. Tapi kalau tidak ada LV dysfunctions dan dia tidak simptomatis, maka mungkin hanya monitoring. Tapi kalau PVC burden-nya di atas 10 persen, maka perlu dilakukan medical therapy. Kalau refractory, bisa dilakukan katheter tablasi. Ini dari AH guideline, juga sama, yang menunjukkan panduan algoritma dalam menangani pasien dengan VT. Saya berikan satu contoh seorang perempuan dengan keluhan dada berdebar-debar. Dan kita lihat di sini pada EKG-nya, terlihat ada PVC big game ini, jadi sinus bit, kemudian PVC, sinus bit, dan PVC. Nah, kita harus tahu pertama, morfologi dari PVC tersebut adalah morfologi left bundle branch block. Dan kita harus memperkirakan, selain memastikan diagnosis VT-nya, kira-kira VT atau PVC-nya tersebut berasal dari mana. Ini panduan yang seberhana. Kalau misalnya di sini tidak ada visible R-wave, di V1, V2, jadi LBBB morfologi, kemudian di lead inferiornya dia positif, maka kemungkinan besar. Dan transisinya kita lihat di sini adalah, transisi itu artinya di lead prekordial mana, gelombang R lebih tinggi dari gelombang S, di sini adalah V4. Sehingga kemungkinan besar PVC pada pasien ini berasal dari right ventricular outflow track. Ketika kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu echo, echo-nya menunjukkan hasil yang normal, tetapi hasil halter-nya menunjukkan prevalensi atau frekuensi PVC-nya adalah 45 persen dari keseluruhan denyut jantung pasien tersebut sekitar 117 ribu, yaitu 53 ribunya yang merupakan extra bit. Sehingga kita harus lebih agresif terhadap pasien ini. Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa pada pasien yang frekuensi PVC burden-nya itu di atas, di sini 10 persen, maka kita melihat sudah jelas di sini dari report ini ada reduction dari left ventricle functions. Dan pada mereka yang frekuensinya sangat tinggi, medical therapy hanya memberi keberhasilan untuk mereduksi PVC tersebut sekitar 10 persen. Tentu ini sangat ideal untuk dilakukan pemasangan atau tindakan katedral ablasi dengan success rate di atas 80 persen. Akhirnya pasien tersebut kita bawa ke ruang IP lab dan kita lihat bahwa VT-nya monomorphic dan easily inducible dengan morfologi yang sama. Dan ini adalah salah satu metode pemetaan untuk melakukan tindakan ablasi, activation mapping, base mapping, dan kita melihat setelah dilakukan ablasi, ini dari right ventricle outflow track, kita bisa menghilangkan PVC-nya. Dan ini clinical dan PVC feature to identify PVC-injust cardiomyopathy. Jadi kita melihat bahwa PVC burden 10 persen itu merupakan penyebab yang sudah cukup established sebagai penyebab nerve dysfunctions. PVC-RVOT adalah salah satu dari PVC idiopathic atau yang terjadi pada structurally normal heart. Dan kita melihat di sini PVC-RVOT mempunyai tingkat keberhasilan tertinggi untuk dilakukan ablasi, lebih dari 90 persen pada acute phase-nya dan long term-nya masih di atas 80 persen. Sementara ada beberapa morfologi PVC lain yang juga idiopathic, misalnya cuspis, left coronary cuspis, atau right coronary cuspis, papillary muscle, dan seterusnya. Yang tentu paling tinggi tingkat keberhasilannya adalah PVC dari RVOT. Sejauh sekalian, kita masuk pada algoritma yang berikutnya yaitu pada mereka yang mempunyai structural heart disease. Jadi ini kita masuk pada arm pasien VT dengan underlying structural heart disease. Nah, kita harus melihat apakah pasien tersebut merupakan pasien yang menjadi indikasi untuk dipasang ICD ketika ejection fraction kurang dari 35 persen. Dan tentu kita juga harus melihat apakah ada kausa yang bisa reversible, misalnya gangguan coronernya, atau kita lihat di sini, ischemic, atau non-ischemic. Kalau dia ischemic, tentu kita harus revascularisasi dulu. Dan kalau dia non-ischemic, tentu faktor misalnya asidosis dan sebagainya juga harus kita atasi sebelum lebih lanjut kita tangani pasien tersebut. Ini satu khusus yang kita hadapi seorang pasien 62 tahun. Jadi dia dirawat ke rumah sakit karena rekaran IC desok. Padahal pasien tersebut sudah kita berikan amiodaran dan beta blocker. Dan sebelumnya pasien juga mempunyai rawat anterior myocardial infarction. Dan hasil CAT ulang memang ada stain di LAD, tetapi semuanya masih patent. Dan ini jelas menunjukkan bahwa ini gambaran ICD-nya, jadi VT, kemudian DC shock, tetapi baru setelah DC shock yang ketiga VT-nya terminate. Dan akhirnya pasien ini kita bawa ke CAT lab, ke IP lab, karena walaupun sudah diberikan amiodaran dan beta blocker, pasien tersebut tetap tidak hilang VT-nya dan ICD-nya tetap shock. Dan tentu ini adalah overview management ketika masuk pasien dengan VT-stom. Yang disebut dengan VT-stom itu lebih dari 3 kali VT dalam 24 jam atau ICD shock. Reversible cost-nya harus dicari dulu, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian juga eskalasi atau optimalisasi obat anti-aritmia, misalnya beta blocker atau amiodaran, dan juga perlu dilakukan ICD reprogramming. Kita harus melihat apakah pasiennya ICD-nya shock appropriate atau inappropriate. Kadang-kadang dengan sedasi jas saja juga sudah bisa memberikan recovery. Tapi tentu tidak bisa menghilangkan substrat dari VT tersebut. Sehingga opsi yang lain yang perlu kita pikirkan adalah cindakan katheter ablasi. Dan hasil lekonya menunjukkan bahwa ejection fraction-nya 36% dengan daerah akinetik di septal. Ini gambaran VT-12 sadapannya. Sama sekalian kita kembali bahwa ini gambaran RBBB-nya adalah atypical RBBB, sehingga lebih prone ke suatu VT. Dan morfologi RBBB menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini berasal dari left ventricle. Kemudian kita lihat di lead inferior-nya. Lead inferior-nya negatif. Artinya kemudian, kemungkinan dia berasal dari inferior, dari left ventricle. Dan kita melihat di sini V2 sampai V4-nya positif, tapi V5-V6-nya negatif. Jadi mungkin lebih dekat ke arah mid dari septal left ventricle. Di sini AFFL-nya juga. Ini saya kira sejauh bisa melihat di paper ini, bagaimana kita memperkirakan origin dari VT tersebut. Jadi kalau dia, misalnya di lead inferior-nya dia negatif seperti ini, maka origin-nya dari inferior. Dan kalau dia negatif di positif di lead inferior, kemudian dari superior atau anterior dari left ventricle. Dan transisi di V3, V4, V5 menunjukkan dia lebih ke basal atau epical dari ventricle. Dan pada mereka dengan structural heart disease, yang terjadi adalah adanya scar, terutama pada pasien dengan infark. Scar ini dikelilingi oleh, ini daerah preserve myocardium, tetapi di sini adalah daerah-daerah yang electrical instability terjadi di sana. Ketika kita lakukan mapping dengan 3 dimensi mapping, ini dengan menggunakan inside dan HD grid, kita melihat bahwa daerah yang warna ungu adalah daerah yang sehat. Kemudian daerah yang gray area ini adalah scar, dan biasanya area VT adalah area-area in between, yang disebut dengan low voltage zone. dan inilah yang kemudian kita harus cari. Pada pasien tadi, kita coba mapping, dan kita melihat memang kita temukan VT yang munculnya, ini adalah daerah activation mapping, munculnya dari daerah sini, dan dia spreading ke sepanjang left ventricle. kita melihat bahwa dia asalnya dari ujung mid atau apical dari septal left ventricle area, inferior. Ketika kita lakukan voltage mapping untuk melihat apakah daerah tersebut sehat atau tidak, jelas kita melihat yang daerah basal itu sehat, tetapi daerah apical itu lebih scar. Dan di sini kita lihat daerah yang kemudian kita ablasi dan pasiennya berhasil sampai, saya kira sudah setahun lebih, tidak pernah muncul VT lagi. Terakhir, saya akan menyampaikan tentang VT pada setting Brugada syndrome. Jadi, sebenarnya dia structure in normal heart, artinya fungsi ventricle-nya baik, left maupun right, tetapi memang Brugada syndrome ini masih menjadi perdebatan di banyak center, apakah merupakan gangguan yang berupa kardium mati atau memang dia murni channel lepati. Jadi, ini pasien laki-laki, memang puncaknya dalam 40 tahun, dengan rekanan sinkop. Saat dilakukan IPIS tadi dengan mudah tercetus VF. Jadi, ini pacing. Ini gambaran Brugada syndrome, kita lihat, nanti saya kira Dr. Faris akan menjelaskan dengan lebih jelas. Dan kita sudah publish papernya di Heart Rhythm tahun 2017, bahwa pasien dengan Brugada syndrome, yang gambaran V1-nya seperti ini, itu substrat atau materi yang membuat dia VT adalah di darah right ventricle-outflow tract. Dan dengan pemberian water insulation, artinya dengan yang di darah outflow tract, terlihatnya substrat VT-nya jadi lebih mudah terinjus. Oleh karena itu, pada pasien dengan Brugada syndrome, sangat disarankan jangan sampai demam, karena ternyata dia bisa menimbulkan VT-VF dengan lebih mudah. Kita lakukan ablasi secara epikardial, jadi endokardial jaringannya normal, tetapi kita lakukan epikardial dengan melakukan penusukan di daerah sini, secara subsivoit, dan kemudian kita mapping, dan kita lihat bahwa di endokardialnya normal, tetapi di area epikardial dari pasien Brugada, tersebut di area VOT memang penuh dengan substrat aritmogenik, yang kita ablasi kita bisa meminimalisir IVT-nya. Selamat sekalian, ini apa yang kita coba propose di Heartology, itu Integrated Team Management of Complex Aritmia. Jadi kita ada tim yang akan bertanggung jawab di CCU, Intensivist, Atelier Specialist, dan Anesthesiologist. Kemudian di EP Lab, tentu kita juga akan melakukan tata laksanaan sesuai dengan ekspertis kita di ruang ekorofisiologi, dan tentu nanti sampai di home care juga akan ditangani dengan holistic. Ini adalah tim yang akan siap untuk melakukan semua. Dan sebagai summary, appropriate initial investigation of patient dengan ventricle aritmia dan pro-referal to specialist care adalah kunci untuk manajemen ventricle aritmia, terutama untuk establishing underlying etiology, karena implikasinya pada manajemen. Medical management, medical therapy, may be effective in some case, tetapi long term, misalnya obat yang ada di kita umumnya hanya amiodaran, tentu mempunyai efek jangka panjang yang cukup tinggi, baik pada pulmo, pada tiroid, maupun pada liver. Dan ICD therapy juga menjadi salah satu option, dan juga radiofrekuensi katheter amblesens. Dan modern management of patient with ventricle aritmia is complex and requires a multidisciplinary approach untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Sunu. Sangat menarik ya, ventricle aritmia, dan memang cukup kompleks, perlu persikiliner, karena penyebabnya juga beragam, sehingga perlu penanganannya komprehensif. Salah satu penyebab dari sun cardiac death adalah ventricle aritmia ini, dan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Faris. Sebagai pembicaraan kedua, Dr. Faris bahasa lama adalah konsultan untuk interventional kardiologi dan interventional elektrofisiologi. Punya pengalaman yang cukup lama di bidang elektrofisiologi, sudah melakukan berbagai tindakan juga, baik intervensi di bidang aritmia maupun di bidang koroner. Adalah salah satu founding father di hartologi ini, adalah dokter full-time di hartologi, jadi kedepannya Dr. Faris bisa dicari di hartologi anytime ada di sini, selain juga Dr. Faris aktif di Rumah Sakit Polri. Dr. Faris akan presentasikan mengenai sun cardiac death dan penanganannya lebih lanjut. Waktu 20 menit untuk Dr. Faris, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Diki. Selamat siang, rekan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan share slide saya. mau nijin untuk share slide. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya akan mendiskusikan tentang sudden cardiac death, bagaimana kita bisa mendeteksinya dari EKG sampai kita menghantarkannya untuk device terapi, mungkin ICD yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Suno, bahwa ventriculolar aritmia adalah salah satu penyebab dari sudden cardiac death, dan salah satu terapi untuk kita melindungi pasien-pasien kita dari sudden cardiac death adalah dengan device terapi termasuk ICD ini. Sebagai ilustrasi, saya akan menunjukkan, kemarin, minggu kemarin, kurang lebih di Twitter seorang dokter. Jadi, bahwa sudden cardiac death itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan ini seorang dokter mata, dia mengalami, tiba-tiba, istrinya melihat bahwa dia menengkur dengan suara yang aneh, tidak seperti biasanya. Kemudian, dia langsung melakukan CPR dan melakukan, menelpon untuk ambulan, dan dia kurang lebih melakukan CPR 10 menit, sampai kemudian ambulan datang, tim ambulan datang, kemudian melakukan shock, dan dibawa ke ICU, sampai akhirnya berapa lama perawat. Dia sempat berapa lama dirawat, kemudian dia bisa kembali lagi, dan sekarang sudah kembali bekerja. Artinya ini bisa terjadi, dan dia menakankan bahwa, penting buat kita untuk tidur dengan orang yang bisa melakukan CPR. Namun pada saat ini, saya tidak akan mendiskusikan bagaimana memilih teman tidur yang bisa melakukan CPR, tapi bagaimana kita bisa mendeteksi pasien-pasien kita yang punya potensi untuk mengalami sudden cardiac death, sehingga mungkin kita bisa, sebelum dia mengalami ancaman itu, itu bisa kita tanggulangi. Sighed and cardiac death sendiri, secara spektrumnya, tadi dokter Sunu sudah jelaskan juga berbagai macam. Mungkin salah satu yang lebih saya akan banyak bicarakan, terutama yang berkaitan dengan genetik sindrom, yaitu hipotrophicardiomyopathy, aritmogenic rectum ventricle cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, bugada, long QT, dan short QT, di mana ini lebih sering terjadi pada usia muda. Kemudian sebenarnya sudden cardiac death ini bisa terjadi pada pasien-pasien heart failure dan pasien pasca infak, myokat, di mana itu terjadi mungkin pada usia yang lebih tua. Pertama mungkin saya akan jelaskan tentang hipertrophic cardiomyopathy. Ini suatu kelainan di mana yang paling sering banyak terjadi pada usia muda. dan kelainannya adalah berupa penebalan pada otot jantung kita tanpa sebab-sebab yang jelas. Karena kita tahu penebalan otot jantung bisa juga terjadi pada atlet, di mana kita mengenalnya sebagai suatu atlet heart. Atau pada pasien-pasien hipertensi. Pada pasien hipertensi kita juga akan mendapatkan suatu penebalan dinding jantung, dinding ventricle. Ini pada populasi berbandingannya 1 banding 500. Pada gambar ini kita lihat bagaimana otot jantung yang normal sedangkan di sebelahnya adalah otot yang mengalami penebalan. Tidak jarang penebalan itu juga menyebabkan suatu obstruksi terhadap outflow dari ventricle kiri. Sehingga pasien juga mengalami keluhan atau gejala mirip dengan aorteksnenosis. Sehingga presentasinya pasien bisa saja mengalami sesak nafas, sakit dada, karena pada saat eksersis karena seperti dengan aorteksnenosis maka flow ke koronernya juga kurang sehingga pasien mengalami angina. Kemudian berdebar, syncope, blackout, sampai sudden cardiac rate adalah manifestasi presentasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien dengan hipertrofi kardio miopati ini. Dan yang paling beresiko tinggi adalah pasien-pasien dengan keluhan tiba-tiba pingsan, tanpa gejala sebelumnya, dan kemudian di keluarganya kita lihat bahwa ada family history, ada riwayat keluarga sudden cardiac death. Kemudian pada saat pemeriksaan eho, kita dapati otot jantungnya lebih dari 30 mm, lebih dari 3 cm. Kemudian kita bisa melakukan EKG, tadi mungkin sudah disinggung oleh dokter Sunu bisa ada non-sustent VT atau di halternya kita dapatkan ada non-sustent VT atau sustent VT. Kemudian pada treadmill kita dapatkan tekanan darahnya tidak akan naik pada saat dilakukan treadmill test itu adalah pasien-pasien dengan risiko tinggi. yang terjadi pada pasien-pasien hipertrofi kardiomiopati sering banyak terdapatkan aritmia mulai dari ventricle ekstrasistole sampai couplet non-sustent VT atau SVT seperti arterial fibrilasi juga bisa saja timbul pada pasien-pasien dengan hipertrofi kardiomiopati namun yang paling membahayakan adalah risiko terjadinya VT dan ventricle fibrilasi atau ventricle aritmia tersebut yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Suno. Diagnosis yang kita lakukan adalah tentu saja berdasarkan keluhan tadi dan physical examination kita dapatkan biasanya seperti dengan aortic stenosis adalah Jackson's historic murmur dan EKG-nya kita lihat pada slide berikutnya kemudian EHO adalah gold standard untuk kita melihat bahwa benar-benar ini ada terjadi suatu penebalan pada otot jantungnya kemudian kardia-kardia katheterisasi untuk kita melihat adakah obstruktif dari ventricle kiri tersebut treadmill test dan genetic test adalah tes suatu untuk mendapatkan diagnoso pasti adanya kelainan genetik EKG EKG yang khas pada hipertrofi kardiomiopati adalah LV hipertrofi seperti lasinya LV hipertrofi yang lain dengan Sokoloh lion index kita bisa menyebelahkan S di V1 plus R di V5 atau V6 plus kita lihat adanya suatu asimetrik septal hipertrofi yaitu adanya suatu glumen Q bilateral V5 V6 yang tipis yang kurang dari 40 ms itu adalah yang khas di lateral dan inferior namun yang terutama adalah yang yang khas adalah yang di lateral ini tajam Q namun tipis namun kurang dari 40 ms kurang dari satu kotak cil bagaimana kita membedakan antara hipertrofi pada perbedaan EKG pada hipertrofi kardio-myopati atlet dan hipertensi hard disease pada HHD hipertensi hard disease biasanya kita jarang mendapatkan adanya glumen Q sedangkan pada hipertrofi kardio-myopati yang saya sudah jelaskan adanya T-inverted dan pathologic Q-wave tadi sedangkan pada atlet biasanya disertai dengan bradycardia bradyaritmia bisa terjadi sinus bradycardia first degree dengan mobit 1 atau yang lebih lanjut lagi dan T-inverted selevasi di V1-4 dan T-inverted di V1-4 kemudian tentu saja kita dari Annesia juga akan dapatkan adanya history of hypertension sedangkan pada atlet HATS tentu saja paling kita bisa mengeksplore dari riwayatnya dia olahraga dengan intensitas yang berat pada sepertilasinya pada atlet-atlet sedangkan hipertrofi kardio-myopati tentu saja yang paling khas adalah family history ada riwayat sudden death di keluarga kemudian untuk penanganannya tentu saja kita bisa mulai dengan beta blocker atau calcium channel blocker sedangkan pasien-pasien dengan blackout history of sudden death heart muscle lebih dari tiga dan episode of VT dan tadi treadmill yang tidak naik tekanan darahnya maka sudah diindikasikan untuk dilakukan pemasangan ICD sedangkan untuk LVOT obstructionnya maka paling ideal kita lakukan yang secara lebih less invasive adalah kita bisa lakukan alcohol septal ablation itu bisa kita lakukan juga saya kira di hartrologi jadi dengan catheter kemudian kita akan masuk micro catheter sampai di septalnya dan kita akan inject alcohol ke dalam septal yang paling mendekati LVOT ini sehingga diharapkan otot di daerah situ akan mengalami nekrosis sehingga pada akhirnya akan mengalami penepisan pada daerah tersebut sedangkan kalau tidak berhasil mungkin kita bisa melakukan surgical myomectomy mungkin bisa kita akan melakukan dengan alcohol septal ablism selanjutnya kelainan yang mungkin yang sering menyebabkan sudden cardiac death adalah aritmogenic right ventricle cardiomyopathy ini adalah suatu kelainan dimana organ otot myokat dari right ventricle tepatnya di triangle ini anterior individu bloom inferior diaphragm dan right ventricle apex ini kalau disini sekitar rvot itu terjadi replacement dari myokatnya dengan jaringan fibrofat jadi fibrosis dan lemak ini suatu kelainan autosoman autosom dominan dimana ini tadi terjadi di inflow outflow apexnya kelainannya walaupun bisa juga dia mempengaruhi sampai ke left ventricle jadi suatu penyebaran bukan penyebaran menyerupai dilated kardiomyopathy ini angka kejadiannya 17% pada pasien-pasien sudden cardiac death yang pada usia muda adalah suatu aritmogenic right ventricle displasia kita lihat disini adanya suatu presentasinya adalah blackout syncope berdebar bisa seperti kejang seperti epilapsi chest discomfort dan sudden death adalah suatu clinical presentasinya nah diagnosanya yang kita lihat dari EKG yang paling khas yang paling spesifik adalah epsilon wave walaupun sebenarnya epsilon wave ini namun hanya bisa kita dapatkan pada 30% pasien yang paling sering kita akan dapatkan adanya T inverted di V1 sampai V3 karena kita lihat bahwa kelainannya yang paling sering adalah terjadinya dilatasi dari right ventricle ini di RVOT maka kita akan lihat disini di V1 sampai V3 adalah 80% kita dapatkan adanya T inverted sedangkan epsilon wave itu yang paling spesifik sebenarnya namun kita bisa dapatkan di 30% pasien saja kemudian adanya prolong S wave di V1 sampai V3 dan lebaran KRS lebih dari 110mm di V1 sampai V3 kemudian tentu saja kita biasanya seringkan dapatkan paroxysmal ventricle tachycardi dengan gambaran LBBB yang menunjukkan adanya suatu right ventricle VT tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana mendeteksi adanya right ventricle VT yaitu gambaran LBBB KRS tachycardi KRS lebar dengan gambaran LBBB dan kalau di RVOT maka 23AVF akan positif kita akan dapatkan RVOT dilatation bisa kita lihat dari EHO dan MRA ini kita lihat adanya slur S di V1 T inverted epsilon wave itu gambaran yang seperti ini ini adalah epsilon wave kalau kita dapatkan ini ini sesuatu yang sangat spesifik ini suatu kriteria mayor dari dalam kita mendeteksi suatu retmogenic rectcentrical dysplasia kemudian ini gambaran slur S dan di V1 V2 dengan pelebaran KRS dan adanya gelombang T inverted kita kita juga bisa dapatkan sebagai kriteria minor adalah melalui sinyal FED ACG adanya suatu LED potensial LED potensial ini adalah salah satu tanda dari AR VD ini kemudian diagnosa pasti dengan EHO kardiogram dan kardiak MRI di mana kita bisa mendeteksi adanya kelainan anatomi myokat dari rect ventricle tersebut nah diagnosis kita bisa dibantu dari kriteria diagnosis yang diajukan oleh test 4 dari ACCAH di mana kita membedakan melihat definite adanya ARVD ini bisa dari 2 mayor 1 mayor dan 2 minor dan 4 minor apa kriteria mayor dan minor tersebut kita bisa lihat dari EHO MRI kemudian gambaran EKG maupun family history yang mayor kalau dari gambaran EKG adalah tadi yang saya jelaskan adalah epsilon wave sedangkan yang minor adalah gambaran dari LED potensial pada SA ECG itu dan LAVD ECG dan gelombang T inverted sedangkan T inverted dengan KRS yang lebih dari 120 itu masuk ke kriteria mayor di V1 sampai V3 kemudian yang lain kriteria mayor itu dari EHO dan MRI kita bisa melihat pelebaran segmental dari right ventricle outflow track maupun DMRI kita juga bisa lihat sini dan itu ada ukurannya dimana kalau yang makin lebar lebih dari 32 mili pada RVOT masuk yang mayor sedangkan bila di bawah 32 mili masuk yang minor sedangkan yang borderline adalah satu mayor satu minor dan yang possible satu mayor dan dua minor itu pada kriteria yang berbeda untuk yang minornya untuk manajemennya yang tentu saja kita melihat seberapa dia termasuk dalam kelompok risiko tinggi kalau dia ada rivayat karyak res ada susten vt maka dia termasuk dalam risiko high risk dimana sudah dia menjukan untuk dilakukan memasangkan ICD sedangkan lifestyle modification yang bisa dianjurkan pada pasien-pasien tersebut adalah mencegah ekserses yang terlalu keras dan obat-obat ekstasi itu harus dihindari kemudian bisa juga dilakukan katheter ablasi pada daerah-daerah tersebut tadi yang mengalami fibro fatty displacement tersebut dilakukan katheter ablasi dan pemberian obat-obatan beta blocker dan amiodaran bisa membantu untuk pada beberapa kasus ARVD ini berikutnya saya akan bicarakan tentang dilated kardiomiopati ini suatu kelemahan pada jantung dimana terjadi pembesaran sehingga jantung tidak bisa memompa dengan efisien paling banyak kasusnya adalah kasus ischemic cardiomiopatis seperti tadi dijelaskan oleh dokter Sunu karena infak myokat atau trifacial disease kalau trifacial disease kita harus perbaiki dahulu pembuluh darahnya sehingga diharapkan dia akan kembali lagi sedangkan pada infak myokat seringkali terjadi scar di ototnya sehingga harus dilakukan ablasi terlebih dahulu untuk menurunkan risiko terjadinya sedangkan pada yang non-ischemic yang sering adalah kelainan-kelainan genetik bawaan presentasinya tentu saja seperti presentasi-presentasi pasien-pasien heart failure dia mengalami sesek nafas paroxus mal nocturnal disnu ortopnu palpitasi syncope chest discomfort namun pada pasien-pasien dengan rejection section yang rendah maka dia beresiko tinggi untuk timbul sudden cardiac death pemeriksaan diagnosisnya tentu saja dengan physical examination kita mendeteksi adanya suatu heart failure seperti murmur galap kemudian adanya ronki dan peningkatan jugular spender pressure seperti lazimnya pasien-pasien dengan heart failure EKG kita bisa lihat adanya suatu pelebaran gelombang KRS RBBB RBBB atau pada pasien-pasien ischemic kita akan dapatkan adanya Q morfologi ada suatu gelombang Q kemudian dengan eho kardiogram kita melihat adanya suatu penurunan ejection fraction pada non-ischemic kita akan melihat penurunan ejection fraction yang global tanpa ada segmental segmental kinetik sedangkan pada yang ischemic biasanya ada area-area tertentu yang segmental yang kinetik kemampuan pompa miokatnya itu lebih jelek dibandingkan area yang lain kemudian kita pastikan dengan kategorisasi untuk melihat adanya masalah di koroner atau tidak manajemennya tentu saja manajemen kita harus mengoptimalkan terapi heart failure-nya setelah itu kita melihat kalau pasien-pasien dengan ejection fraction kurang dari 35 meskipun sudah diberikan optimal medical terapi pada yang ischemic kemudian dia 40 hari pasca miokat infak pada kelas 2 atau 3 heart failure maka itu sudah kelas 1 untuk diberikan terapi ICD sedangkan pada EF kurang dari 30% meskipun dia niha kelas 1 dia sudah 40 hari pasca miokat infak atau 90 hari pasca revaskularisasi misalkan sudah dilakukan revaskularisasi ejection fraction-nya masih rendah F-nya masih 30% kemudian niha kenal 1 itu juga kelas 1 untuk dilakukan dan pasien F kurang dari 40% kalau kita melihat ada bukti ada suatu sustain VT atau pada IP study-nya kita dapatkan ada suatu unusable VT maka kita kelas 1 untuk dilakukan pemasangan ICD CRT sangat membantu pasien-pasien pada high failure kardiomiopati dimana KRS-nya sudah melebar di atas 150 pada yang RBBB type dan di atas 120 pada yang LBBB type pada yang non-ischemic kardiomiopati seringkali dipasang CRTP maka akan terjadi respon yang baik ejection-scrisinya kembali naik seperti orang normal dengan pada pasien-pasien non-ischemic kardiomiopati kita melihat apakah dia dari wayat VT kalau dia termasuk kandidat untuk dilakukan pemasangan ICD kandidat ini artinya kita melihat kalau memang dia angka harapan hidupnya masih baik di atas 1 tahun sudah dilakukan optimal medical therapy kita bisa bicarakan pada pasien bahwa pemasangan ICD merupakan suatu indikasi kelas 1 kalau dia tidak mengalami VT atau belum pernah ada ancaman sadeng kardiak namun dia ada simptom yang kemungkinan adalah suatu ventricularitnya maka kita bisa melakukan IP study atau kalau kita sudah yakin bahwa ini aritmogeniknya berasal dari ventricularitnya kita bisa lakukan pemasangan ICD kelas 2A ini juga pada pasien ejection kurang dari 35% maka yaitu dengan kelas 1 sampai 3 maka itu pemasangan ICD itu sudah merupakan suatu kandidat berikutnya adalah Brugada Syndrome Brugada Syndrome ini suatu kelainan genetik senelopati di mana somal dominan ditemukan pada tahun 1992 oleh tiga bersaudara Brugada terus terus berkembang untuk mencoba memahami tentang penyakit ini keluhannya adalah blackout sinkop berdebar hampir sama dengan yang lain ada tiga tipe yang paling khas yang paling sering menyebutkan ventricularitnya adalah yang tipe 1 kita melihat disini adanya suatu gambaran estelvasi yang tinggi dan poncaf kemudian disertai dengan gelombang T inverted di V1 dan V2 sedangkan tipe 2 dan tipe 3 ini gambarannya lebih rendah tidak seperti ini khas yang tipe 1 dan ini yang paling beresiko untuk timbul ventricle aritmia disini dia akan mudah mengalami polymorphic VT bagaimana kita mendeteksinya kalau pasien-pasien dengan tipe 1 dan kemudian dia ada riwayat cardiac arrest maka ini sudah direkomendasikan untuk lakukan permasangan ICD dan kalau dia ada spontaneous tipe 1 karena gambaran tersebut bisa saja dia ada family history namun EKG-nya tidak didapatkan ada kelainan tersebut namun bila kita berikan tes dengan pembelian ajmalin akan timbul kelainan tersebut namun ada yang spentoneus dia keluar sendiri tipe 1 dan dia derivet syncope maka itu ICD merupakan kelas 2A dan kalau dengan EP study kita dapat inducible VF tersebut maka sudah harus dipertimbangkan untuk dilakukan pemasangan ICD jadi yang paling definit terutama memang ICD namun sekarang juga dikembangkan bagaimana kita melakukan katerterablasi pada pasien-pasien dengan bugada sindrom tersebut jadi yang paling harus dilakukan memasangkan ICD adalah pasien dengan syncope sudah pernah mengalami ancaman sudden cardiac death dan abnormal spontaneous ICD yang tipe 1 tersebut bagaimana dengan yang lain tentu saja lifestyle modification seperti tadi dijelaskan dokter Sunu jangan sampai dia demam hindari kokain morfin dan ubat-ubat antidepresi seperti venitoin venotasein dan resiklik antidepresan berikutnya yang sering adalah long QT syndrome QT itu seharusnya tidak lebih dari 440 millisecond pada pria dan 460 pada wanita dewasa namun ada beberapa kelainan di mana asem itu mengalami secara genetik pelebaran gelombang QT tersebut walaupun ada beberapa obat-obat juga bisa memprovokasi timbul QT seperti kita mungkin terakhir kemarin COVID ini banyak menggunakan ada obat itu yang juga menginjus obat malaria tersebut itu menginjus bisa menyebabkan long QT kelainannya adalah pada potassium dan sodium channel ini kelainan otosomal dominan sebenarnya ada beberapa tipe lebih dari 10 tipe dari long QT namun yang paling sering adalah tipe 1 sampai tipe 3 apa perbedaannya perbedaan dari gen yang terlibat dan perbedaan dari potassium channel yang mengalami perubahan kalau kita melihat EKG-nya kita lihat ada tiga beda dari tipe long QT tersebut ada yang bentuknya gelombang T nya lebar ada yang gelombang T nya tinggi dan ada notching nya dan kemudian ada yang ST nya panjang long isoletrik ST itu yang long isoletrik ST adalah long QT tipe 3 yang T nya kecil dan notch adalah long QT 2 dan yang gelombang T nya tinggi dan lebar adalah long QT yang tipe 1 apa bedanya kalau presentasinya dia bisa menyebabkan torsade poang sehingga pasien mengalami polymersic VT dan bisa menyebabkan sudden cardiac death bedanya adalah long QT 1 kejadian ventricle aritmia ini lebih sering terjadi selama exercise sedangkan yang long QT tipe 2 lebih sering terjadi pada saat dia emosi sedangkan yang long QT tipe 3 lebih sering terjadinya pada saat istirahat atau saat tidur ini adalah kriteria diagnosa yang bisa digunakan dari EKG makin panjang maka poinnya makin tinggi kemudian ada episode torsade poang tentu saja ada T-wave alternan ini ada poin-poinnya kemudian history kita juga lihat sebagai poin kalau dia poinnya di atas 4 maka dia termasuk high risk dan kalau 2-3 adalah intermediate dan kurang dari 1 adalah low untuk tipe 1 dan tipe 2 dia sangat respon baik terhadap beta blocker sedangkan tipe 3 harus dilakukan pemasangan ICD apalagi pasien-pasien dengan QTC lebih dari 500 secarun blackout dan long QT tipe 3 itu indikasi mutlak untuk dilakukan pemasangan ICD berikutannya yang terakhir adalah short QT sindrom ini ditemukan baru tahun sekitar tahun 2000 oleh Gusak Lugada dan dua bersaudara Lugada apa yang kita lihat di sini adalah gelomang QT yang pendek yaitu kelainannya suatu otosomal dominan dimana kelainan di potassium channel juga diduga adanya potassium channel yang berlebihan dari kalium dan loss function dari calcium channel sehingga QT intervalnya menjadi memendek seperti kita lihat di sini ini yang normal ini yang short QT keluhannya lasimnya seperti yang lain sentrikal aritnya syncope sudden cardiac death sering juga didapatkan adanya atrial fibrilasi dan cardiac arrest ini awal-awal dideteksi adanya short QT syndrome adalah yang dianggap di bawah 300 namun kemudian kriteriannya sekarang makin melebar artinya di bawah 370 miliseken kita sudah mendeteksi suatu short QT syndrome namun poinnya 1 di bawah 352 di bawah 330 adalah poinnya 3 kita bisa melihat jarak antara G point terhadap puncak dari gelombang T kurang dari 120 poinnya 1 ini adalah rewrite history dan family history di family history kita lihat apakah ada di keluarganya yang terdekat yang mengalami short QT syndrome atau sudden cardiac death kalau terbukti short QT syndrome maka poinnya 2 sama genotip maksudnya tentu dengan pemeriksaan genetik kemudian kita lihat kriterianya kalau di atas 4 maka probabilitasnya sangat tinggi di atas 3 intermediate dan kurang dari atau sama dengan 2 adalah termasuk yang low manajemennya adalah ICD dan itu adalah kelas 1 pada pasien-pasien dengan yang pernah mengalami kadea keres atau ada dokumentasi terjadinya sustain VT dengan atau tanpa syncope jadi di halter misalkan kita lihat loko ini ada episode VT maka itu sudah kelas 1 untuk dilakukan pemasangan ICD sedangkan pemberian quinidine atau sotalol itu bisa dipertimbangkan pada pasien yang asyuntomatik dan tidak didapatkan adanya VT namun kita lihat ada history of sudden cardiac death atau short cutie syndrome tersebut saya kira demikian presentasi siang hari ini dari saya semoga bisa memberikan suatu tambahan wawasan buat rekan-rekan sejawat sekian terima kasih silahkan dokter terima kasih dokter Faris cukup kompresensif untuk sudden cardiac death dan device yang bisa diberikan pasien dengan sudden cardiac death sekarang kita lanjut ke tanya-jawab masih ada waktu sedikit ada beberapa pertanyaan kita mungkin ada sebagian sudah dijawab di kolom Q&A jadi yang kita akan bahas di sini mungkin yang masih belum terjawab di Q&A mungkin pertanyaannya yang pertama dari dokter Sinta Sylvia Nugrahanti mengapa verapamil kontraindikasi dalam tata laksanah dalam ventricul aritmia silahkan dokter Sunu terima kasih dokter DG dokter Sintia ya dokter Sinta Sinta terima kasih dokter Sinta untuk pertanyaannya jadi pada takta laksana ventricular aritmia verapamil dan calcium channel blocker yang lain dalam hal ini Deltiazem merupakan salah satu pilihan medical treatment sebenarnya tetapi obat ini hanya bisa diberikan ketika kita yakin bahwa pasien tersebut structurally normal heart jadi tidak ada gangguan fungsi jantung mengapa demikian karena obat ini mempunyai efek negatif inotropik jadi kalau pasien sudah mempunyai LV dysfunctions dengan diberikan Diltiazem atau verapamil maka risikonya terjadi worsening LV dysfunctions tapi kalau dia pada dasarnya normal heart functions bisa diberikan sebagai salah satu pilihan di samping beta blocker karena kalau kita berikan amiodaron itu risiko untuk long term use-nya itu cukup banyak sehingga pilihannya mungkin beta blocker CCB non di dan juga mungkin propapenon bisa dipertimbangkan saya kira itu beberapa part yang available di negara kita terima kasih baik terima kasih dokter Sunu terima kasih kepada dokter Sinta tapi dokter Sinta ini juga bertanya lagi ada pertanyaan lagi dari dokter Sinta mungkin saya gabungkan juga dengan pertanyaan dari dokter Aris Adipurnomo dan dokter Vita Mariana Lubis dimana kalau dokter Sinta bertanya manakah yang lebih berbahaya PVC BG mini atau trigemini dan kondisi PVC seperti apa yang memerlukan terapi kalau dokter Aris Adipurnomo bertanya apakah semua irama PVC mulai perlu diterapi dan kapan kita hanya observasi saja dan dokter Vita Mariana Lubis bertanya bila ada pasien IGD dengan sesak nafas EKG didapatkan VS untuk pertama kali bagaimana penata laksanaan pertama mungkin ketiga ini bisa dijawab langsung karena menyangkut PVC ketiganya silahkan dokter Sunu terima kasih dokter Diki saya coba memberikan komentar terhadap pertanyaan ketiga sejawat pertama ketika kita menghadapi pasien dengan PVC kita perlu melihat morfologinya jadi apakah dia morfologinya monomorfik satu kemudian kita juga harus sama-sama memahami dan mempelajari PVC-PVC yang idiopatik jadi sebenarnya tidak terlalu banyak seperti tadi saya sampaikan di dalam slide ada yang outflow track kemudian yang ELVT kemudian yang papilari muscle jadi ketika kita bisa memahami itu maka kita bisa lebih firm oh ini kemungkinan besar tentu ada exception tetapi secara umum idiopatik terjadi pada mereka yang normal hard dan pada kondisi seperti ini maka yang kita perlu evaluasi selanjutnya adalah setelah morfologi burdennya jadi burden itu apa satu intilah adalah frekuensinya apakah frekuensinya secara umum disampaikan di dalam kaitan itu 10% atau tidak kalau dia lebih dari 10% di kaitan yang AH itu dia merekomendasikan untuk dilakukan tindakan yang lebih agresif misalnya dengan opat-opatan atau kalau masih refraktor bisa dilakukan tindakan ablasi tetapi kalau mereka yang tidak frequent dan asimptomatis biasanya kita follow up dengan pemeriksaan Holter dan ECHO yearly jadi setahun sekali untuk melihat perkembangan dari PVC-nya yang lain adalah pada Holter kita harus memeriksa apakah PVC-nya muncul pada coupling interval yang pendek atau tidak apa itu coupling interval coupling interval adalah jarak dari KRS sebelum PVC itu sampai ke PVC-nya kalau dia coupling intervalnya pendek ada risiko terjadinya R-on-T jadi dia jatuh pada gelombang T dari kompak KRS sebelumnya dan itu berisiko terjadinya tersebut ini yang beberapa hal yang perlu kita lihat pada pasien dengan PVC saya kira itu mungkin mungkin ada tambahan dari Dr. Faris mungkin tadi pertanyaan yang terakhir ada yang menanya pasien dengan sesak nafas kemudian ada PVC saya kira mungkin penting juga bahwa diketahui ada struktural hadisis atau tidak mungkin perlu ditangani kadang-kadang suatu PVC suatu manifest dari dekompensasi juga sehingga perlu kalau ditanya apa yang perlu ditangani dulu kecuali kalau kita melihat bahwa dia ada non-sustentity mungkin kita akan fokus tapi ke PT-nya tapi kalau dia presentasinya sesak nafas presentasinya dekompensasi maka mungkin atasi dulu dekompensasinya dan kita evaluasi tentu saja pasien itu kita rawat di ruang intermediate atau ICU maka kita akan lihat apakah PVC-nya makin sering atau PVC burden yang tadi sudah disinggung oleh dokter sunu kita evaluasi dan kemudian apakah polim apa yudifokal atau multifokal itu kita perhatikan juga baik terima kasih dokter Faris dokter sunu ini ada pertanyaan untuk dokter Faris kita lanjutkan ya kembali dari langsung dokter Irfan Abdurafi izin bertanya dok saya pernah dapat pasien non-sustentipi dengan long QT irwayat minum amitriptilin beberapa kali mengalami kejang kemudian mendapat drip amiodaron pasien lanjut cardiac arrest dan didahului peningkatan nadi dimonitor sekitar 270 lalu kemudian CPR dan terjadi ROSC kemudian diberikan lidu kain bolus pasien bertahan iramanya menjadi sinus bagaimana peran anti-aritmia pada pasien seperti di atas ya dok terima kasih banyak dokter ya jadi kita harus tahu kalau pasien-pasien dengan long QT sedangkan amiodaron itu akan memperpanjang waktu QT-nya justru jadi kalau sudah long QT maka justru kita harus hindari obat-obat yang mempengaruhi repolarisasi termasuk amiodaron tersebut dan apalagi pasien tersebut rewayatnya sebelum dengan amitriptilin seringkali juga kita pasien-pasien di ICU dengan pemberian obat-obat antibiotik itu juga akan mencetuskan timbulnya suatu long QT kalau kita lihat sudah ada long QT maka janganlah kita memberikan lagi dengan obat aritmia yang justru akan memperpanjang QT-nya seperti amiodaron maka akan malah justru suatu blunder bunuh diri malah jadi makin berat lagi sehingga justru malah timbul VT dan VF jadi penting buat kita untuk menganalisa tidak saja hanya geleri EKG saat dia VT tapi kita lihat sebelum VT itu apa yang terjadi EKG-nya kalau kita lihat sudah ada long QT maka kita harus hindari obat-obat seruti baik semoga cukup jelas kita lanjutkan kepada Dr. Faris mengapa surgical myrumectomy superior dibanding alcohol ablation pada pasien Hockham ini dari Dr. Ratna Mariana Tambe surgical lebih superior sebenarnya yang tadi saya bicarakan justru kalau alcohol ablation lebih less invasif sehingga sedangkan surgical myrumectomy butuh itu suatu tindakan yang lebih invasif dan butuh kehandalan surgeon untuk bisa melakukan itu namun tentu saja kita bisa mendapatkan lebih banyak area-area LV yang mengalami hipotrofinya lebih banyak tentu saja namun bukan berarti dia lebih superior seringkali kita cukup dilakukan dengan ada pasien-pasien saya yang sudah saya lakukan alcohol septal ablation terjadi penurunan LVOT gradient dan pasiennya yang sebelumnya dia susah untuk naik tangga satu atau dua lantai sesudah dilakukan alcohol septal ablation dia menjadi asimptomatik dia bisa melakukan aktivitas seperti orang normal namun tentu saja dengan tetap kita berikan optimal medical terapi plus beta blocker jadi bukan berarti surgical lebih superior kita harus melihat kondisi pasiennya juga boleh menambahkan dokter ya silahkan dokter saya sempatkan dokter varis bahwa ketika area yang septal hipertrofinya bisa dilakukan tindakan dengan intervensi alcohol septal ablation itu saya kira masih preferred method lah tetapi ketika pasien tersebut selain ada hipertrofi juga ada mitral regurgitasi yang severe maka mungkin opsion surgical akan menjadi lebih komprensif untuk tetap pasien tersebut saya kira itu terima kasih baik terima kasih mungkin juga ada pertanyaan lagi dari dokter Laode Mohamadin Mata pada kasus-kasus transient ST elevation pada febris bukan ada fenocopy kapan bisa di screening apakah kasus seperti ini memang bukan ada sindrom atau hanya transient pada kasus myokarditis kebetulan saya dan DPJP pernah mendapatkan gambaran seperti ini apakah ada agensi untuk intervensi atau watchful waiting silahkan mungkin dokter Faris yang jawab dulu jadi jadi dia asimptomatik sebelum itu berarti kan dia bukan spontaneus kalau bukan spontaneus kalau kita hadapi tipe 1 namun bukan non-asimptomatik dan non-spontaneus maka kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu tentu saja dengan kita melakukan screening adakah di keluarganya rewired sudden cardiac death kemudian kita juga bisa kalau kita lebih ingin memastikan lagi kita bisa melakukan suatu epistudy untuk memastikan apakah pasien tersebut prone untuk timbul ventricular aritmia ini kalau tipe 1 lain halnya kalau timbulnya adalah tipe 2 atau tipe 3 maka saya kira tidak perlu kita sampai lanjut ke fase-fase berikutnya baik ada tambahan dari dokter Sunu ya mungkin singkat saja dokter saya kira sejauh dokter Laude kita ada yang disebut dengan Shanghai score jadi Shanghai score itu seperti score task force-nya untuk mendiagnosis ARVC untuk melihat apakah gambaran EKG yang bergada itu memberikan risiko dan memberikan bahkan diagnosis suatu sendero bergada atau tidak jadi misalnya kalau spontaneous type 1 jadi misalnya febrisnya jelas karena ST elevasi bergada type-nya karena febris itu spontaneous jadi itu masuk sudah point 3.5 dan di atas 3.5 itu disebut dengan probable bergada dan kemudian di screen dengan pemeriksaan klinis yang lain misalnya di waya cinkop di waya keluarga dan pemeriksaan genetik bila diperlukan tapi saya kira dokter Laude saya sarangin untuk melihat dari Shanghai score saya kira itu dari saya di atas tadi ada pertanyaan belum dijawab dokter Diki yang mana ya yang hamil ya betul baru saya mau ini dokter Risa Umi Setiani kan ya ya ini saya kebetulan di sini belum ada yang miss ya ya bagaimana pertimbangan untuk tata laksana melika mentosa versus catheter ablation untuk kasus privisi frequent symptomatic yang singkop dan sering blackout pada ibu hamil atau pregnancy silahkan baik terima kasih dokter Diki dan dokter Risa atas pertanyaannya jadi memang menjadi salah satu tantangan buat kita apabila ada pasien yang hamil dan dia mengalami aritmia entah aritmianya itu berupa privisi atau berupa supraventricular tachycardia karena sepanjang yang saya ketahui tidak ada obat yang safe betul-betul safe untuk kehamilan jadi mungkin pilihannya paling mungkin metoprolol atau verapami tetapi itu pun bukan rekomendasi yang A atau B bahkan saya kira masih C kalau tidak salah pada kehamilan tapi pada beberapa clinical experience itu masih bisa diberikan dan pilihan lain adalah dilakukan tindakan ablasi kalau memang pasien tersebut ya tentu untuk menyelamatkan bayi dan ibunya dan ablasi saat ini dengan teknologi tiga dimensi kan kita bisa zero fluoro jadi tanpa harus menggunakan fluoroscopy dan itu saya kira sudah beberapa kasus yang kita kerjakan seperti itu saya kira itu terima kasih Toto Sunu pertanyaan berikutnya kembali ke Dr. Faris selamat siang dok ini dari Dr. Amelia Rozianti izin bertanya apakah ada hubungan high intensity interval training dengan peningkatan kejadian sun kajak death pada orang dengan usia muda mungkin ini maksudnya merujuk ke kasus atau kejadian pada suaminya DCL yang masa idahnya sudah selesai silahkan Dr. Faris kalau selama dia tidak ada kita ada kelainan-kelainan genetik yang mendasarinya atau tidak ada pengaruh obat-obatan atau pengaruh-pengaruh lain sekedar high intensity training saja saya kira sulit untuk bisa langsung menimbulkan sudden cardiac death tentu saja yang paling ideal adalah tadi seperti kasus yang disebutkan oleh Dr. Diki tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan otopsi untuk memastikan sebenarnya penyebab kematiannya apa jadi ramun yang tadi sudah saya singgung beberapa kelainan genetik tersebut adalah memang dicetuskan oleh exercise sehingga kalau memang dia ada makanya kuliah ini kita ingin tekankan bagaimana para rekan dokter sejawat sekalian terutama di tingkat 1 para Diki bisa sedikit mungkin mendeteksi kalau orang ini sebenarnya sudah punya ada suatu arah kelainan yang mungkin buat dia untuk timbul suatu ventricular aritmia dan bisa ditetuskan bila dengan tadi ada febris ada kemudian exercise itu yang harus bisa kita deteksi sedini mungkin demikian saya kira dari saya terima kasih Dr. Faris ada satu lagi pertanyaan pada Dr. Sunu dari Dr. Laila Fajarwati waktu terbatas mungkin ini pertanyaan terakhir ya mohon izin bertanya dok saya pernah mendapatkan pasien treadmill test saat resting EKG sinus rhythm dengan VS begini saat exercise VS-nya hilang dan saat recovery timbul lagi VS-nya yang saya ingin tanyakan pada pasien-pasien dengan kasus seperti ini apa yang harus dilakukan apa pada saat recovery harus diberikan oksigen atau semi-fowler dan apakah akan menimbulkan VT pada saat recovery terima kasih dok silahkan Dr. Sunu terima kasih Dr. Diki dan Dr. Laila Fajarwati atas pertanyaannya kembali ke VS jadi VS yang saya asumsikan bahwa ini VS yang ideopatik karena biasanya terjadi paling banyak adalah VS yang ideopatik munculnya adalah proses otomatis yang kita tidak bisa tahu apakah dia muncul pada saat exercise atau pada saat istirahat karena beberapa pasien dia lebih banyak muncul pada saat di exercise pada beberapa kasus yang lain dia justru lebih banyak pada saat istirahat jadi sama dengan kasus yang tadi di UGD ketemu dengan VS prinsipnya ketika burden VS-nya jadi frekuensinya kemudian episode R1-T atau episode VT-nya tidak terjadi dan frekuensinya tidak banyak tadi maka sebenarnya kita bisa module waiting sambil observasi klinis dari pasien tersebut jadi tidak ada yang perlu diberikan kalau pasar recovery diberikan oksigen mungkin akan membaik dan sebagainya saya kira sejauh dia asimptomatis umumnya benign VS yang idiopatik saya kira itu terlebih baik ya karena waktu terbatas ini sudah setengah 12 masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tadi saya harap nanti Dr. Faris dan Dr. Sunu bisa menjawabnya secara tulisan tapi mungkin harus akhiri webinar ini sampai di sini jadi mohon maaf kepada yang bertanya tapi belum sempat terjawab tapi saya pastikan bahwa nanti akan dijawab sama Dr. Sunu dan Dr. Faris secara tertulis pertanyaannya Sama Dr. Diki Baik terima kasih juga kepada para pembicara yaitu Dr. Sunu dan Dr. Faris atas presentasi dan kuliahnya yang begitu jelas dan juga kepada hartologi yang sudah melaksanakan webinar ini semoga acara ini bisa menerbakan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta webinar semua saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih